Intro Friends, bagi kalian yang suka makan makanan khas Korea Selatan, pasti kenal dengan makanan satu ini, bukan? Ya, kimchi! Di negara asalnya, semua masyarakat Korea Selatan selalu makan nasi dengan banyak makanan pendamping. Salah satunya adalah kimchi ini, Friends. Kira-kira, mengapa masyarakat Korea Selatan begitu menggandrungi makanan yang satu ini, ya, Friends? Korea termasuk negara yang mengalami empat musim. Nah, saat musim dingin tiba, tanaman tidak ada yang bisa tumbuh. Jadi, rakyat Korea harus punya cadangan makanan agar tidak kelaparan. Masyarakat Korea suka mengawetkan makanan dengan garam. Sawi putih merupakan salah satu makanan yang cocok diawetkan dengan garam karena rasanya tetap enak dan renyah setelah diawetkan. Karena alasan itulah, para petani di zaman dinasti Choson dianjurkan untuk menanam sawi putih sebagai cadangan makanan di musim dingin. Saat diawetkan dengan garam, masyarakat Korea biasanya menambahkan bumbu tambahan seperti cabai dan masih banyak lagi. Setelah selesai diawetkan, sawi putih itu akan berubah menjadi kimchi. Nah, makanan bernama kimchi inilah yang menjadi santapan masyarakat Korea di musim dingin. Begitulah ceritanya, Friends. Ternyata, kimchi merupakan makanan yang menyehatkan dan menjadi salah satu makanan tersehat di dunia lho. Kimchi mengandung probiotik dan antioksidan yang sangat baik bagi tubuh kita. Karena itulah, manfaat kimchi disebut sebagai makanan yang kaya akan antibakteri. Asam laktat dalam bakteri juga bermanfaat untuk pencernaan. Kimchi Korea berkalori rendah, berserat tinggi, dan mengandung banyak vitamin. Antara lain, vitamin A, B1, B2, kalsium, dan zat besi. Kimchi merupakan salah satu makanan yang tahan lama meski tidak terbuat dari bahan pengawet. Kalau disimpan di tempat yang tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, kimchi bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, luar biasa ya, Friends. Ya, selama itu kita bisa memasak dan menyimpan kimchi tanpa takut akan keadaan luar sa. Nah, itulah beberapa fakta seru tentang kimchi, makanan pendamping wajib Korea Selatan. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya?